Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik bagaimana kabar kalian hari ini? Adik-adik yang kami sayangi setelah kalian mengetahui mengenai Jazirah Arab dan mengenai suku Badui Kali ini Kak Rilin akan membawakan cerita mengenai keberanian Nabi Ibrahim AS Adik-adik tersayang Nabi Ibrahim AS adalah salah satu Nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat Beliau tidak peduli mereka mengece ajakannya Pada saat yang tepat saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan Nabi Ibrahim AS mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan Nabi Ibrahim AS hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babylonia Atau sekarang disebut Irak Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim AS merobohkan semua patung-patung di dalam kuil Kecuali patung yang paling besar Sebelum pergi Nabi Ibrahim AS meninggalkan kapaknya di pundak pantung yang paling besar Raja Namrud dan penduduk negeri Babylonia sangat terkejut Ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita Teriak Raja Namrud sangat marah Siapapun dia dia harus diberi hukumannya setimpal Hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim Kata seorang penduduk Panggil dia sekarang juga Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rubah Nabi Ibrahim AS Derap langkah mereka terdengar riuh Nabi Ibrahim AS pun diseret dan diajak keliling kota Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka Ibrahim apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian Nabi Ibrahim AS tersenyum tenang Bukan jawabnya singkat Coba lihat Bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar Barangkali dia yang melakukannya Lanjutnya Mana mungkin dia tidak bisa melakukan apapun Kata hakim tegas Nabi Ibrahim AS tersenyum lagi Kalau tidak bisa melakukan apapun Mengapa kalian menyembahnya Ucarnya pelan Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim AS yang begitu pelan Tetapi amat mengagetkan Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian Diam Pentak Raja Namrud tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim AS Prajurit sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim Perintahnya kemudian Tidak berapa lama kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim AS Begitu api berkobar Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalamnya Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia Pada saat itu pula Allah berfirman Dalam Quran Surat Al-Ambia 21.69 Hai api menjadi dinginlah kamu Dan berilah keselamatan Bagi Ibrahim Demikian cerita hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh